Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo klien shovers, apa kabar semuanya? Anda sehat, saya sehat, kanan, saya sehat semuanya Kembali lagi bersama saya Visi dari Lomar Garden Taraaa, kali ini kita mau review alokasian Gimana teman-teman? Pasti udah banyak yang punya kan? Nah, pertama kita kenalan dulu ya sama alokasi ya Yang di sebelah sini, ini aku ada alokasi ya Sandiriana Nah, ini dulu aku pertama kali beli itu Banyak banget daunya teman-teman Dan dia sudah beberapa kali durman Jadi seperti ini Gak apa-apa teman-teman, tetap kita rawat aja Kan dia punya umbi soalnya Lanjut, ini ada alokasian Amazon Amazon, kesukaan para emak-emak Lalu ini ada alokasian Longyloba Silver Yang daunya silver ya teman-teman Lalu ada Longyloba yang daunya hijau Seperti ini teman-teman Lalu ada alokasian Freidec Freidec atau neon ya teman-teman Seperti ini Neon Dan itu dia Ini daunya Kayak ada batik-batik Cerak batiknya gitu Lalu ini aku ada Alokasian Silver Dragon Sedangkan ini ada alokasian Reginei Sedangkan ini aku ada alokasian Black Velvet Kalau ini aku memang Punya itu Dari benar-benar dari kecil gitu Teman-teman Ini kayak gini Nah Biasanya kalau alokasian Ini Batangnya melengkung-melengkung Gini biasanya dia lagi cari Apa namanya Tahaya gitu teman-teman Gak apa-apa Kita rawat Alokasian dari kecil Ini malah Lebih Gimana ya Lebih Berarti gitu Perjuangan kita tuh Gak apa-apa Nanti juga Lama-kelamaan dia Dari kecil Nombol lagi Daunya Langsung bersedengan Terus besar Kayak gitu Kita rawat aja teman-teman Untuk propagasinya Nah ini ya Butuh kesawaran banget Teman-teman Ada yang Dipotong Uminya Tapi aku tidak melakukan itu Teman-teman Karena aku udah pernah coba Dan gagal Memang dalam Satu atau dua minggu itu Masih segar teman-teman Tapi hari-hari berikutnya Daunnya mati Satu-satu gitu teman-teman Mengunding gitu Nah dan aku tidak melakukan Itu lagi Untuk propagasinya Ya kita nunggu Anakannya aja Dari Muncul dari sebelah-sebelahnya Ini ada contohnya Misal yang ini aja nih Pride deck nih Ini kan ada nih Muncul di sebelahnya nih teman-teman Langsung kita potek aja teman-teman Terus kita tanem Seperti itu Dan untuk medianya Tanah dia suka teman-teman Yang agak padat gitu teman-teman Tidak usah terlalu poros Dan dia juga suka humus bambu Kita campur aja tuh Tanah, humus bambu Kasih sekam juga Gak apa-apa teman-teman Nah dia Suka tuh teman-teman Sama jangan lupa dikasih Vitaminnya Nah kalau aku biasanya pake Ini yang merah-merah ini Apa jenis? Apa jenis? Apa jenis? Buka mu nanya? Buka mu nanya? Buka mu nanya? LAR! Vitaminnya aku pake osmocot Atau BKSTAR Teman-teman Dan pupuknya pake kohoy aja Gak apa-apa teman-teman Dia juga suka Tanaman legend ini teman-teman Harus kita ales tarikannya Karena ya teman-teman ya Ini kan nanti Numbuh Terus dia Numbuh nih Numbuh daun Terus kita jatuh cinta nih Nah nanti nambah-nambah-nambah Nanti dia Ada yang Keluar anaknya Di sebelah-sebelahnya Ada yang dorman Sileksialem gitu ya teman-teman Pokoknya Tetep kita rawat aja teman-teman Biar Makin Lestari gitu Lestari gitu Lestari biar Gak punah gitu loh teman-teman Tau kan? Maksudnya masa gak tau? Tau dong Untuk penempatannya Dia Suka yang Cukup sinar ya teman-teman Sinar pagi Atau serai aja Dan jangan terlalu redup teman-teman Karena Kita di medianya Tadi kan kita udah pakai yang Apa Agak padat ya teman-teman Jadi dia Menyimpan airnya itu Agak banyak Jadi jangan Terlalu Redup Karena itu bikin Si umbi ini Bakal Busuk Oke teman-teman Terima kasih yang udah nonton video ini Dan Jangan lupa like share Comment dan subscribe Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dede Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax